FBS 38 tahun dosen Universitas Swasta di Nusa Tenggara Timur diperiksa di ruang sublit 4 unit perlindungan perempuan dan anak di Reskrimung, Polda, Bali. Tersangka ditangkap polisi saat akan melanjutkan penerbangan dari Nusa Tenggara Timur ke Yogyakarta. Penangkapan berawal dari laporan orang tua korban atas tindakan kerasa seksual tersangka di toilet dan murah Rai Bali. Sebelumnya korban SK remaja laki-laki 13 tahun. Hendak pulang ke Jakarta usai berlibur di Bali bersama orang tuanya. Di toilet terminal keberangkatan domestik tersangka melakukan kekerasan seksual kepada korban. Polisi akan mendalami pemeriksaan termasuk kondisi kejiwaan tersangka. Di tatap terus anak itu akhirnya ngikut korban diajak ke toilet jongkok yang ada di toilet laki-laki. Jadi kita tidak tahu motifnya apa sebenarnya yang menyebabkan dia melakukan itu di tempat pemeriksaan. Ada pemeriksaan kepada pelaki-laki mungkin ada gangguan seksual? Sementara kami nanti dalami kalau memang itu ada mengarah ke hal ini. Tersangka FBS tengah mengambil program S3 di Universitas Negi Yogyakarta di cerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 14 tahun penjara. Jika terbukti bersalah, tersangka FBS terancam dipecat sebagai dosen di Universitas Swasta di NTT. Terima kasih.